Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah kali ini saya akan membagikan lagi informasi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Pernah nggak kalian mengalami kipas angin mati ya, mati total? Dan kalian agak mau ribet ya untuk memperbaikinya? Dan kalian lebih memilih untuk membeli dinamonya ya? Dinamo yang sudah jadi tinggal pasang seperti ini. Cuman perlu kalian ketahui untuk dinamo universal, yang baru biasanya itu belum dipasangin pius. Terus, untuk dinamo universal biasanya ya, ini itu pas awal itu sangat panas dan biasanya bau gosong guys. Yang paling umum itu biasanya sangat panas atau panas ya untuk dinamo universal ini. Oke kita akan tes dan kita cek untuk dinamo ini. Ini baru, baru beli, belum saya pasang. Nah kita akan cek ini suhunya berapa ya. Nanti kita akan coba modifikasi supaya suhunya turun ya. Ini untuk setrum, warna hitam. Ini untuk speed ya, putih, biru, dan merah. Kita langsung aja coba di speed 3 ya. Jadi langsung aja ke sini, ini untuk setrum. Nah biar aman kita kasih isolasi terlebih dahulu ya. Yang ini, yang satu lagi ke speed 3 ya, atau warna merah. Untuk yang dua ini kita isolasi dan pisahkan ya. Nah seperti ini, dan ini untuk asnya kita tandain biar kelihatan muternya ya. Nah seperti ini. Dan satu lagi, untuk mengetahui ini tuh seberapa panas kita akan ukur ya. Ini disini menggunakan muster tester dalam skala suhu ya. Disini derajat celcius ya. Kita pilih selektor derajat celcius. Disini suhunya, sekarang yang kebaca itu sebelum dikonek itu 27 derajat celcius ya. Oke kita konekkan dulu. Nah ini kita pasang disini ya. Ini kan biasanya yang area panas itu dari sini, yang ini. Nah seperti ini ya. Kencangkan ya. Nah seperti ini, coba perhatikan. Nempel ya. Oke, nah sekarang kita coba nyalakan. Oke kita siapkan dulu. Oke seperti ini ya. Ini sebelum kita colokan ke listrik. Ini suhunya 20 ya. Ya diantara 22 derajat ya. Ini dingin suhanya sih. Untuk dinamanya masih sangat dingin. Yang namanya besi, nggak perlu dipakai. Dingin ya. Makanya di suhunya turun. Oke kita akan coba. Nyalakan dulu sebentar. Karena ini dingin, nanti kalau pas dicek. Kedua nggak per lagi. Nah oke. Nyalakan sebentar. Sebentar aja. Ini menyala ya. Ini speed 3 ya. Ini speed 3. Oke ini masih dingin banget ini. Belum kerasa anget-anget. Ini suhunya udah naik 28 ya. Oke kita copot. Nah biasanya kan ini itu, ini anget ya. Mulai kerasa anget disini suhunya. Sudah 30 ya. 30 derajat. Ya 31an lah. Nah disini sudah mulai kerasa anget disini. Oke kita akan coba nyalakan sekitar 3 menit atau 5 menit ya. Nah ini timernya. Oke. Nah ini suhu awalnya tuh 34 derajat. Dan kita coba nyalakan ya. Sekitar 3 menit. Kalau nggak 3 menit kita coba 5 menit ya. Oke kita nyalakan. Ini saya nyalakan. Misalnya. Kita start. Oke ketika kita tunggu aja. Sekitar 5 menit ya. Oke ini 1 menit pertama ya. Disini suhunya sudah kebaca 38 derajat. Nah disini udah mulai anget ya. Sudah lewat 6 menit. Ini makin naik ya. Untuk suhunya. Udah 63. Dan ini sudah panas banget guys. Nih. Panas banget ini. Dan suhunya naik terus ya. 64. Oke kita pasin aja 7 menit ya. 7 menit baru kita matiin. Cret. Nah ya. Di angka waktu 7 menit. Ini suhunya 66 derajat. Nah ini tentunya panas guys. Yang namanya 66 derajat. Panas guys. Panas ya. Kalau kita giniin tuh panas guys. Panas dan bau anget. Nah ya. Ini panas banget disini tuh. Oke. Ya. Dalam waktu. Ini masih naik ya. Padahal udah dicopot. Tapi ini masih naik tuh. 68. Dalam waktu sekitar 7 menit. Ini itu suhunya mencapai 68 derajat guys. Oke sekarang kita akan modifikasi. Supaya suhunya itu. Apa namanya. Adem. Nggak terlalu panas. Apalagi untuk pemakaian. Yang apa namanya. Yang lama ya. Yang biasa kita kan. Yang akan kipas itu antara 5 jam lebih biasanya. Nah kita akan buat. Supaya dinamanya itu lebih adem. Dan lebih awet guys. Oke caranya mudah sekali. Nah pertama kita. Tunggu dulu ini tuh sampai adem ya. Sampai adem. Karena ini juga panas. Saya mau megang juga panas ya. Oke kita tunggu dulu. Sampai adem. Nah kita tadi. Nistar itu. Di angka. Di angka 30 ya. 30 derajat ya. Oke kita juga tungguin. Sampai angkanya itu. 30 derajat. Dan waktunya. Sama 7 menit ya. Ini saya akan tunggu dulu ya. Oke ini setelah. Agak dingin ya. Suhunya sudah turun. Ke angka. 33 derajat. Oke kita akan modifikasi. Bagaimana cara. Menurunkan suhunya. Agar supaya tidak terlalu panas ya. Oke pertama ini kita copot. Ini kapasitor. Nah coba perhatikan disini. Kapasitor tertulis. 1,5 mikro ya. Supaya ini tidak terlalu panas ya. Kita akan mengganti ini tuh dengan ukuran. 1,2 ya. 1,2 mikro. Supaya. Kipas ini tuh lebih adem guys. Dan tidak terlalu panas. Ya. Trick. Trick. Sudah. Dan kita ganti dengan menggunakan yang ukuran 1,2 mikro ya. Seperti ini. Untuk pemasangan juga gampang ya. Bebas. Untuk kakinya itu tidak ada plusminnya. Pasang ke sini. Yang satu pasang ke sini. Nah jangan lupa diisolasi ya. Nah. Jika udah seperti ini. Kita pasang kembali aja. Seperti semula. Nah oke. Sekarang kita tes. Sama waktunya 7 menit ya. Nanti suhunya kebaca berapa derajat ya. Apakah lebih dingin. Atau malah lebih panas. Ini kapasitor bawaannya. 1,5 mikro ya. Kita ganti menggunakan 1,2 mikro. Oke. Kita tes. Kita tolongkan di sini. Ini suhunya masih 32. Nanti kita pasang aja. Tadi itu 34 ya. Setarnya itu 34 derajat guys. Oke. Ini snowboardnya. 4. Kita nyalakan sebentar. Oke. Ini suhunya udah sama ya. Dengan yang tadi. 34 derajat. Oke. Sekarang kita cobain. Dalam waktu 7 menit. Nanti suhunya kebaca berapa ya. Dapatnya. Biar kelihatan. Ini 34. Ini start awal ya. 34. Dan kita akan coba nyalakan selama 7 menit. Dengan menggunakan kapasitor 1,2 mikro. Oke. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini sudah nyala. Dan ini kita nyalakan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini sudah 7 menit ya. Nah. Malah saya lebihin guys. 7 menit disini. Kebaca 50. Tepat dulu guys. 7 menit disini. Kebaca 59 derajat ya. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu hampir 60 lebih. Ya. Ini padahal 7 menit lebih guys. Oke. Jadi. Lebih dingin ya. Daripada. Apa namanya. Menggunakan yang 1,5 guys. Nah disini. Oke ya. Jadi. Lebih dingin. Daripada. Tadi yang pertama ya. Menggunakan 1,5 mikro. Nah. Ini kalau pemakaian lama. Pasti lebih awet. Dan lebih. Tidak akan membuat. Kipas ini menjadi. Panas guys. Cuman ada efeknya apa. Efeknya. Putarannya itu. Lebih pelan daripada. Yang 1,5 ya. Tapi kalau yang pengen buat angin yang. Tidak terlalu kencang. Menggunakan 1,2 itu sudah cukup ya guys. Menggunakan 1,2 seperti ini. Anginnya enggak terlalu kencang. Terus. Efek kesini. Ke kipas itu. Ke dinamo enggak terlalu panas. Ya. Jadi anginnya itu. Enggak bikin meriang lah istilahnya guys. Oke. Nah. Seperti itu ya. Setelah kita. Bandingkan. Jadi kalian kalau membeli dinamo kipas ya. Supaya enggak terlalu panas. Kalian ganti aja. Ininya menggunakan yang 1,2. Terus satu lagi. Dinamo kipas ini. Yang baru ya. Yang universal itu. Dalamnya itu tidak ada piusnya guys. Atau tidak ada si kringnya. Jadi harus kita modifikasi dulu. Tambahkan pius atau si kring. Nah. Caranya. Lihat video yang ini. Video yang ini ya. Yang cara menambahkan pius. Udah saya bikin videonya ya. Klik aja nanti linknya di deskripsi video ini. Atau di kolom komentar. Nanti saya ceritakan linknya. Oke. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.